Intro Seorang tukang sol sepatu di lebak bolus Jakarta Selatan harus keliling dari pagi hingga sore hari untuk bertahan hidup selama hampir setengah abad ia mengadu nasib di ibu kota demi membiayai kebutuhan istri dan anak-anaknya kisah lengkapnya dalam inikah takdir Suara ini terdengar setiap hari oleh warga kelurahan lebak bolus kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ini merupakan panggilan dari kakek wujud tukang sol sepatu keliling ia sudah mendekuni profesi ini di ibu kota sejak tahun 1976 tidak ada pilihan lain baginya hanya inilah keterampilan yang ia punya pria 68 tahun ini bekerja tidak kenal cuaca hujan atau terik bukan alasan tidak mencari nafkah polusi dan bisinya kedaraan sudah hal biasa namun bukan berarti tidak ada kesulitan yang ia alami kita kalau kesulitan itu satu misalnya sudah tua begini masalah tinahnya berang deh nah itu nyeberang kalau sudah tua begini kadang-kadang kemarin juga sudah terjadi kita ya ketabrak juga gitu ya Alhamdulillah lah masih selamat begitu pas bertigaan karang tengah itu lampu merah begitu sejak pukul 8 pagi hingga 5 sore Uju membawa beban yang tidak ringan sesekali ia beristirahat dimanapun ada tempat selain untuk memulihkan tenaga ia juga berharap ada pelanggan menghampiri ya kita baik sebagaimana deh begitu ya iya soalnya kita pikir sama lihat ke orang lain lalu ulang ilang itu peneliti orang lain begitu iya kalau misalnya malam suka kepikiran begitu kadang-kadang jalan juga dikatakan udah gak bisa jauh deh jalan juga iya kadang-kadang sering istirahat udah berapa kali istirahat begitu dia kan udah gak kuat deh ini kakek yang akrab di Sapa Kang Uju ini mengaku kini semakin sedikit pengguna jasa sol sepatunya pendapatan harian rata-ratanya 100 ribu rupiah namun tidak jarang dalam sehari jasanya tidak laku agar dapat mencukupi kebutuhan harian ia juga menerima panggilan sebagai tukang urut alhasil kadang-kadang ia baru bisa pulang ke rumah malam hari ya kalau ya pengeluaran kita ya ya gede juga deh gitu ya ya Alhamdulillah gitu bantu-bantu pijit ya pijit juga dikatakan gak ditarget harga gitu ya itu seikhlasnya juga ada yang ngasih 50 ada yang ngasih 70 ya tergantung orangnya kadang ada yang ngasih 100 juga begitu ya seperti ngasih 100 juga begitu gak ditarget harga ya udah pengeluaran sebulan itu ya sekitar lah dua jutaan emang ada kali ya pengeluaran itu jasa sol sepatu maupun jasa urut uju masih digemari sejumlah pelanggan setianya sejak puluhan tahun lalu lantaran hasil kerjanya memuaskan dan harga yang murah lantaran sama Pak juju nih sos patu saya sih nggak ada nama Pak wuju dari SD ya oh tadi masih ada orang tua ke satu murah terus kedua jahitannya rapi kebetulan saya kan dari luar Jakarta nih saya pertama ke Jakarta itu tubuh saya aduh sakit semuanya awal mulanya nih saya ketemu sama Pak juju nah Pak juju itu selain dia pinter ngesol mijitnya juga aduh sangat luar biasa jadi saya di Jakarta udah sekitar 4 tahun saya berlangganan sama beliau gak ada terasa sakitnya gitu karena saya pernah nyoba juga sama orang lain ada bekas mijitannya itu terasa sakit nah kalau Pak juju semenjak saya mencoba gak ada bekas rasa sakitnya itu walau sudah lanjut usia pria asal Garut Jawa Barat ini masih memiku tanggungan yang cukup berat setiap bulan ia harus membayar kontrakan 800 ribu rupiah dan lagi tagian listrik 100 ribu rupiah hanya dua anak ini juga masih harus membantu perekonomian putra-putranya yang telah berkeluarga termasuk biaya kontrakan ya ada itu di sana di masa tengah ada itu itu kontrak itu ya kita yang bayar juga begitu begitu bagaimana ya seperti makan kita apa adanya makan juga itu kadang-kadang makan sama tempe, tahu, ikan asin ya udah ya kalau kita misalnya hura-hura beli apa-apa mana buat kontrakan mana buat misalnya istri juga buat misalnya pengen lah kita ngasih cucu juga begitu Usai berjam-jam mengitari kawasan Lebak Bulus dan sekitarnya ia kembali ke kontrakan sederhananya di wilayah karang tengah Lebak Bulus disinilah Uju dan istrinya Yoyom tinggal Yoyom telah menjadi teman hidup Kang Uju sejak 30 tahun lalu ia prihatin dengan kondisi sang suami sehingga Yoyom memutuskan untuk bekerja walaupun Uju melarangnya Yoyom bekerja sebagai asisten rumah tangga harian Yoyom dan Juju tidak pernah libur bekerja agar tetap memperoleh penghasilan Suara suami kayak apa sih Bu? Aduh kasihan Kasihan Ya Allah Kamu udah itu Udah memang pikulan Ya Allah Enggak kuat Iya enggak kuat Iya Ngeliat Enggak tega Enggak tega nih Ya bener Atak ibu Nekad Itu Nekad Kerja Enggak bantu bapak anak Ya bener Enggak tega nih Ya bener Aku Apanya Enggak Jangan kerja Dimana Enggak kerja Ibu Iya kan Yoyom sudah 6 tahun tinggal di Jakarta Di kampungnya Garut Jawa Barat Ia mengaku tidak bisa mendapatkan pekerjaan untuk membantu meringankan beban suami Apalagi Yoyom dan suami Terlilik utang Hingga Jutaan rupiah Yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Harapan kedua pasangan ini tidak muluk-muluk Agar senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan untuk menyamai hidup Sehingga satu persatu kesulitan dapat terlewati Bagi mereka sesulit apapun hidup harus dijalani dengan ikhlas dan lapang dada Lantaran meneluh hanya memperberat keadaan Putifan Fudi Kartika Bagus, Jakarta